Bersama saya Irfan Budiawandi, seputar Bandung Remal, pemirsa ratusan warga korban banjir di Kecamatan De Kolot, Balai Endah dan juga Bojong Soang. Terus memenuhi lokasi pengungsian disediakan pemerintah, bahkan terdapat bayi yang baru berumur tiga minggu ikut diungsikan bersama pengungsi. 741 warga korban banjir yang melanda ke Kecamatan De Kolot, Balai Endah dan Bojong Soang memenuhi lokasi-lokasi pengungsian yang telah disediakan pemerintah daerah. Seluruh pengungsi korban banjir Kabupaten Bandung ini tersebar di 13 lokasi di tiga kecamatan. Sejak tiga hari terakhir, di Gedung Inkanas, Balai Endah, terdapat 41 kepala keluarga atau 125 jiwa korban banjir yang mengungsi. Di antara ratusan pengungsi, terdapat dua bayi yang masih menyusui. Menurut seorang pengungsi, Oyah Rohayah, dirinya datang ke posko pengungsian Gedung Inkanas dari dua hari lalu. Di kampung Andir, tempat tinggalnya digendangi banjir dengan ketinggian 150 cm. Dirinya juga mengaku bantuan bagi korban banjir di posko ini telah disalurkan. Ini baru dua hari, berubahnya di mana Pak? Di Andir. Cerendamnya segimana Pak? Apa? Cerendamnya segimana? Cerendamnya kemarin ya sudah sampai sehari. Semua setengah lah. Ini mau disini sama siapa aja Pak? Ini nih, mau keluarga nih. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Pencana Daerah Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, menyampaikan, pihaknya masih terus berupaya mengevakuasi warga korban banjir untuk diungsikan. Dirinya juga akan mengupayakan pemberian bantuan dan perhatian khusus untuk pengungsi yang masih balita dan bayi. Dari ini, kita sekarang masih terus mengevakuasi ya, membantu penduduk mengevakuasi ke tempat-tempat pengungsian yang terbagi ke dalam 13 bukti pengungsi. Dan sampai dengan saat ini, tercatat dikabung sederhana 761 iwa dari 246 angka ini. Yang sekurang-kurang masih bisa kita tangani. Jumlah pengungsi diperkirakan akan terus bertambah, mengingat intensitas hujan yang mengguyur wilayah Bandung dan sekitarnya masih tinggi.